Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa nafa' wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadata wal hashalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa doa ilal hudda wa dilala alal khair ibtiha'a wa jillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Wa lal musanif rahimahullah wa nafa'anabihi wa biulumihi bidharain amin Min masaila fil qasri Sadisan Iza kana li maksidihi ta'riqani ta'wilun wa qasir Wa salaka ta'wila Fahal yajuzu lahu qasru shala fihi amla Insalaka hada ta'riqa liharadin sahih Kasuhulati ta'rik Aul amni ta'rik Fayajuzu lahu qasru shalati fihi Wa amma iza kana la gharadu lahu Fala yajuzu lahu al qasru Sabi'an Iza nawal qasra Wa aradha al-itmam Athna asalatih Duna hajatin Fayajuzu lahu dhalik Thaminan iza safar al-abdu ma'as sayyid Wa zawjatu ma'as zawj Wa la ya'rifani maqsida sayyid wa zawj Fala yajuzu lahuma ayyatarokkoso qabla mujawazati marhalaten Illa in alima annahu yabluhuhuma Melanjutkan Daripada permasalahan-permasalahan dibab kosor Tinggal tiga permasalahan Yang belum disebutkan dalam kitab takdirot Mungkin nanti ini masih banyak waktunya bisa dimanfaatkan untuk Pembahasan kurban Tapi enggak dibahas mulai awal ya Cuma jika ada pertanyaan Permasalahan dalam kosor yang ke enam Yaitu ketika ia Dalam tujuannya ada dua jalan atau lebih Contoh Dari sini ke Balikambang Malang Dari Mojosari ke Balikambang Malang Ini ada dua rute bisa dari Batu bisa dari arah gempol Bagaimana kalau seperti ini Boleh enggak kita Mengkosor ketika itu Kita memilih yang panjang Contoh misalnya dari Batu ini lebih dekat Enggak sampai 82 kilo Kalau lewat lurus Kenggempol dulu Bisa sampai 90 kilo Atau mungkin 100 kilo Kita pilih yang panjang Bagaimana Boleh enggak kosor Ithakan limaksidihi torikoni Jika ada limaksidihi Untuk tujuannya Torikoni dua jalan Tawilun wakosir Satu jaraknya panjang Wakosir satunya jaraknya pendek Wasalah ketawilah Dia memilih menempu jarak yang panjang Fahliyaju sulaukos rusolafihi amla Apakah boleh Bagi dia mengkosor sholat Di perjalanannya Atau tidak Jawabnya Insalakahat torikoli horodin suahi Jika Ia menempuh di jalan yang panjang Tadi itu untuk tujuan yang Dibenarkan Kasuhulat torik Di antara contoh Tujuan yang dibenarkan Yaitu karena mudahnya Jalannya Ini termasuk Tujuan yang Diperbolehkan Atau tujuan yang Dibenarkan Aulia amni torik Atau Karena Untuk Keamanan Keamanan Jalannya Nek liwat iki Walaupun cedek Keaman Karena jalannya Banyak tuange Atau banyak Hudannya Keaman Itu Dia memilih Jalan yang panjang Tadi itu Boleh Termasuk Tujuannya Dibenarkan Bagaimana Kalau sudah Seperti itu Ketika sudah Tujuannya Dibenarkan Maka boleh Baginya Mengkosor Solat Di dalam Perjalanannya Ada pun Jika tidak Ada tujuan Untuknya Maka Tidak Boleh Mengkosor Tujuan Tidak ada tujuan Yang dibenarkan Tujuannya Untuk memang Tidak boleh Harus ada Tujuan Tujuan Yang dibenarkan Yang ketujuh Permasalahan Yang ketujuh Jika ada Seseorang Solat Niat Mengkosor Solat Dan memang Sudah diperbolehkan Dia untuk Mengkosor Dan dia Menginginkan Sempurna Solat Sempurna Di pertengahan Solatnya Duna Hajatin Tanpa ada Keperluan Gak ada Keperluan Dan gak ada Apapun Moro-moro Kepingin Solat Empat Roka Duhur saya Enggak saya Kosor Bagaimana Hukumnya Ketika Seperti ini Merubah Niat Yang aslinya Kosor Menjadi Itmam Boleh Seperti itu Sebaliknya Enggak boleh Kalau sudah Niat Itmam Enggak boleh Kosor Kalau kosor Boleh Di Itmam Yang Kedelapan Permasalahan Yang terakhir Iza Safarul Abdu Ma'asayid Ketika Pembergian Seorang Budha Bersama Tuannya Majikannya Wazawja Ma'asawj Istri Bersama Suaminya Budha Budha Dan Istri Tadi Itu Yang Mengikuti Tuannya Dan Suaminya Tidak Mengetahui Tempat Tujuan Suami Dan Tuannya Tadi Bagaimana Kalau seperti Ini Boleh Enggak Mengkosor Di Tengah Tengah Perjalanannya Tidak Boleh Bagi Si Budha Dan Si Istri Meruhso Atau Menjalankan Keringanan Gobla Mujawaz Zati Merhalaten Sebelum Melewati Dua Merhala Karena Harus Mengetahui Kemalian Syaratnya Syaratnya Harus Mengetahui Kecuali Kalau Keduanya Mengetahui Kalau Keduanya Mengetahui Si Budha Dan Si Istri Mengetahui Bahwasannya Tempatnya Tujuannya Tadi Itu Dua Merhala Boleh Mengkosor Setelah Lewat Daripada Batas Kotanya Boleh Dia Sudah Menjalankan Ruhso Daripada Bebergian Disini Bisa Kita Ambil Pelajaran Istri Istri Masih Dimungkinkan Tidak Tahu Perjalanannya Suami Karena Mereka Pasrah Ini Dulu Seperti Ini Ini Daripada Permasalahan Yang Ada Dalam Bab Kosor Dan Mungkin Sebelum Ada Pertanyaan Kita Bahas Dulu Tentang Takbiran Karena Ini Itul Adha Beda Dengan Itul Fitri Secara Umum Takbir Itu Ada Dua Takbiran Takbiran Itu Dibagi Menjadi Dua Dua Nama Pertama Pertama Dinamakan Mursal Kedua Dinamakan Mugoyat Apa sih Mursal Itu Duduk Mursal Sholat Tidak Tidak Terikat Dengan Sholat Tidak Tidak Harus Setelah Sholat Terus Bagaimana Berarti Ketika Adanya Takbir Mursal Ini Dia Bertakbir Di setiap Waktu Setelah Sholat Berarti Takbir Mursal Ini Berada Di Dua Baik Idul Fitri Ataupun Idul Adha Waktunya Kapan Waktunya Takbir Mursal Itu Waktuhu Min Hurubi Shamsi Lailat Tid Waktunya Itu Setelah Terbenam Matahari Malam Id Malam Hari Raya Itu Waktu Masuknya Setelah Hurub Masuk Maghrib Disitu Sudah Takbiran Pokoknya Hurub Gurung Adhan Atau Sudah Adhan Boleh Sudah Takbiran Ini Takbir Mursal Tidak Terikat Dengan Sholat Itu Masuk Waktunya Batas Akhir Waktunya Sampai Kapan Ilal Ikhram Bis Sholah Sampai Takbir Ratul Ikhram Untuk Sholat Id Untuk Sholat Sholat Id Takbir Ratul Ikhram Itu Diukur A Atau Mim A A A Atau R Allahu Akbar Takbir Takbir Ratul Ikhram Kan Lafad Allahu Akbar Lagi Batas Akhir Itu Sampai A A Atau Allahu Akbar Bar Rok Rok Itu Ila Nutki Bihi Rok Sampai Mengucapkan Rok 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 Allahu Akbar Kalau Berjamaah Rok Rok Kodok Atau Solat Jenazah Ini Terjadi Khusus Di Idul Adha Takbir Mugoyat Khusus Di Idul Adha Kalau Idul Fitri Tidak Ada Kenapa Tidak Tidak Karena Waktunya Waktunya Takbir Mugoyat Ini Dari Subuh Yaum Arofa Bagi Yang Bukan Haji Dari Subuh Hari Arofa Kalau Besok Ini Berarti Kamis Kamis Pagi Itu Subuh Sudah Disunahkan Takbiran Kapan Setelah Solat Saja Tapi Kerungu Adhan Subuh Jangan Takbiran Dulu Solat Sunnah Fajar Dulu Baru Takbiran Boleh Itu Disunahkan Dan Ini Aslinya Muncul Perbedaan Antara Imam Ibn Hajar Dan Imam Romli Kalau Imam Ibn Hajar Ngetani Solat Dulu Ya Menunggu Solat Dulu Solat Solat Subuhnya Bukan Solat Sunnah Solat Subuhnya Tapi Kalau Imam Romli Tidak Harus Solat Subuhnya Misalnya Dia Solat Fajr Koblihatu Subuh Setelah Solat Wiritani Wiritan Takbiran Sudah Sudah Disunahkan Akhirnya Kapan Akhirnya Akhirnya Itu Ila Asri Akhir Ayyami Tasrik Sampai Asar Hari Terakhir Di Hari Tasrik Tanggal 13 Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin Sampai Senin Senin Sore Akhir Ila Asr Akhir Ayyami Tasrik Nah ini Juga Perbedaan Antara Imam Menajar Dan Imam Romli Menurut Imam Menajar Sampai Solat Asar Setelah Solat Asar Takbiran Mari Ketika Dia Solat Jenazah Misalnya Tidak Dijunakan Takbiran Sudah Tapi Menurut Imam Romli Sampai Terbenam Matahari Jadi Setelah Solat Asar Kok ada Solat Jenazah Takbiran Disik Takbiran Dulu Sunnah Setiap Setelah Solat Jadi Besok Ini Jumatan Setelah Solat Jumatan Sunnah Takbiran Sunnah Takbiran Biasanya Enggak Lupa 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 Kesunaan Takbiran Wallah Alam Makanya Bahas Disini Sunnah Takbir Untuk Idul Adha Itu Mulai Hari Arofa Sampai Akhir Tasrik Subuh Hari Arofa Kamis Subuh Sampai Akhir Hari Tasrik Ini Daripada Pembagian Takbiran Mungkin ada Pertanyaan Silahkan Takbiran